Hai semua, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu panggang nanas yang rasanya moist dan juga lembab Dalam wadah, masukkan 175 gram gula pasir, 5 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet Kemudian, mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonan mengembang putih kental dan berjejak Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai Pastikan juga wadah yang dipakai dan mixernya terbebas dari lemak dan air agar adonannya bisa mengental mengembang sempurna 5 sendok makan selai nanas Saya memakai selai nanas yang berserat ya agar nanti terasa tekstur nanasnya Untuk selai, jangan memakai yang buat kue nastar ya, itu terlalu kental atau terlalu kering Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai nanasnya tercampur rata dengan adonan Masukkan 250 gram tepung terigu serba guna atau tepung terigu berprotein sedang Tambahkan secara bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Untuk selai nanas bisa juga menggunakan yang bertekstur halus ya, tentunya semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Setelah semua tepung dimasukkan, kemudian mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat Ambil sedikit adonan untuk matip, sisihkan dulu 200 gram margarin yang sudah dicairkan, masukkan secara bertahap, lalu aduk balik sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan Saat melelekan margarin, gunakan api kecil saja, jangan sampai margarinnya mendidih Setelah 3 per 4 mencair, kemudian matikan apinya, aduk-aduk dan biarkan sisanya mencair dengan sendirinya Adonan saya ambil sebelum dikasih margarin cair, tujuannya agar tidak berisiko tenggelam untuk motif bolunya nanti ya Pastikan juga adonannya benar-benar kental ya, agar nanti motif juga tidak tenggelam Setelah semua margarinnya dimasukkan, aduk balik sampai margarinnya benar-benar tercampur dengan rata dengan adonannya Dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena itu bisa menyebabkan bolunya menjadi bantat atau ambles Tambahkan sedikit pasta coklat untuk adonan yang kita sisihkan tadi, kemudian aduk sampai pasta tercampur rata dengan adonannya Setelah tercampur rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga Loyang saya memakai diameter atas bawahnya sama ya, diameter 22 cm tinggi 8 cm Kemudian masukkan adonannya Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan margarin Dicampur rata kemudian dibuat untuk olesan loyang Dengan tusuk sate atau dengan supit, putar-putar adonan untuk meratakan adonannya Ini juga bisa mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Beri motif dengan adonan coklat Untuk motif tentunya disesuaikan dengan selera ya untuk bentuknya Bentuk motif dengan supit atau tusuk sate Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong Di-like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian Jika dirasa videonya bermanfaat Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan banyak terima kasih Untuk memastikan gelembung udaranya sudah benar-benar keluar dari adonannya Bisa kita hentak-hentakkan juga beberapa kali seperti dalam video Open sebelumnya sudah saya panaskan selama 10 menit Memakai suhu 180 derajat api atas-bawah selama kurang lebih 45 menit ya dipanggangnya Tentunya juga disesuaikan dengan karakter open masing-masing Jika memakai open tangkering, maka gunakan api sedang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, bolunya mengembang sempurna Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang dan siap untuk diangkat Sisir bagian pinggiran bolu untuk memudahkan mengeluarkan bolu dari loyangnya Masya Allah, hasil bolunya benar-benar cantik ya Keluarkan bolu dari loyangnya Hati-hati ya, karena bolunya masih panas Masya Allah, hasilnya benar-benar mulus sempurna Untuk kali ini, langsung saya balik ya Setidak saya biarkan menunggu dingin terlebih dahulu Jika untuk ide jualan, bisa kita masukkan ke dalam wadah Untuk wadah disesuaikan saja dengan selera Bisa kita pilih di toko bahan kue, banyak pilihannya Untuk wadahnya tentunya disesuaikan dengan ukuran bolunya Untuk harga tentunya disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing Karena tiap daerah harga pastinya berbeda-beda Sekarang kita lihat untuk bagian tekstur bolunya Agar tidak penasaran bagaimana hasilnya ya Masya Allah, saat dipotong sudah terlihat bolunya sangat lembut Alhamdulillah hasilnya sudah terasa lembut dan bolunya benar-benar lembab Moi sekali Bismillahirrahmanirrahim Rasanya benar-benar moist, recommended Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih Sampai jumpa